Nah daripada kita gabut nih ya, koin ini dibiarin, kita ke staking. Jadi apa sih fitur staking ini? Jadi fitur ini enak banget. Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Henny Tan di channel gue. Jadi kali ini gue mau bahas sesuatu yang beda teman-teman, yang spesial. Kenapa spesial? Karena sekarang ini bisa dibilang adalah momen tertepat untuk kita membahas ini karena yang pastinya ini bisa mendatangkan cuan besar. Jadi kali ini gue akan bahas sesuatu yang berbeda, karena banyak juga yang request ke gue untuk bahas bisa tebak gak? Ayo, apa? Kita akan bahas aset kripto. Oke teman-teman, jadi kenapa sih gue mau bahas aset kripto ini? Gue akan sedikit bagikan pengalaman gue ketika terjun di dunia kripto ya, dan kenapa ini menarik. Mungkin teman-teman bisa ingat tahun 2021 bitcoin itu menyentuh sampai harga 1 miliar. Dan bayangin waktu itu gue mulai 1 tahun sebelum bitcoin ke 1 miliar. Dan gue beli bitcoin, waktu harganya cuma 100 jutaan teman-teman. Bayangin, 1 tahun kemudian hasilnya langsung 10 kali lipat ya teman-teman. Ke 1 miliar dijual untungnya 100%. Investasi apalagi yang bisa sebesar ini teman-teman, setahun 100%. Nah, tapi kan kalau kita lihat harga sekarang ya, harga sekarang kan bitcoin sudah turun kurang lebih ke harga 400 juta. Nah, walaupun harganya sudah turun ke 400 juta, kabar baiknya sebentar lagi akan ada bitcoin halving. Yang biasanya ini adalah momen-momen yang bisa meningkatkan harga bitcoin ke puncak all time high-nya. Jadi, kalau kemarin bitcoin sempat menyentuh 1 miliar, itu karena ada yang namanya bitcoin halving. Dimana itu bisa membuat bitcoin naik sampai 10 kali lipat. Nah, sekarang adalah momen yang tepat ya. Karena tepat 1 tahun sebelum bitcoin halving. Bayangin kalau kita beli sekarang dan ternyata bitcoin sampai ke 2-3 miliar, kita bisa coba berapa coba teman-teman. Dan mungkin beberapa dari teman-teman disini udah subscribe gue dari lama. Jadi, awalnya gue main di Youtube di tahun 2021. Justru gue bikin konten tentang kripto ataupun bitcoin. Dan yang memang pada akhirnya lebih banyak bahas di market forex dan emas. Karena pada saat itu, buat gue aset kripto itu risikonya terlalu tinggi. Seperti yang teman-teman tahu ya, sebelum-sebelumnya aset kripto sempat gonjang-ganjing. Bahkan ada yang sampai 0 pula, exchanger-nya bangkrut. Tapi hari ini, terbukti itu hanya sebagian kecil aja. Aset kripto ternyata malah makin booming. Bitcoin halving sebentar lagi, potensi cuan di depan mata. Jadi, why not gue bahas aset kripto di video kali ini. Dan alasan utamanya, karena aset kripto ini akhirnya regulasinya sudah jelas di Indonesia. Seperti yang teman-teman tahu, kemarin itu di tanggal 17 Juli 2023, bursa aset kripto di Indonesia telah resmi diluncurkan. Diakui oleh Indonesia, sesuai keputusan kepala BAPEPTI. Jadi, kalian nggak usah pusing-pusing lagi. Investasi di aset kripto itu jadi legal. Nah, oke. Di video kali ini, gue akan sharing aset kripto, tapi sambil praktek ya. Jadi, gue udah coba pilih-pilih platform yang regulasinya pastinya sudah resmi di Indonesia. Dan dari sekian banyak, kali ini gue pilih BITTIME. Salah satu platform kripto exchange yang resmi di Indonesia yang menurut gue worth to try. Jadi, gue akan demoin gimana sih caranya. Trading di aset kripto mulai dari cara buat akunnya, cara deposit, cara jual belinya gimana, dan yang spesial, cara staking. Nah, di mana staking ini merupakan salah satu fitur unggulan yang ada di BITTIME. Cocok untuk kalian yang mau bangun pasif income dari sekarang. Nah, jadi ini adalah website-nya BITTIME. Jadi, di sini udah jelas ya. Di BITTIME ini ada 200 aset kripto yang bisa kita transaksikan, yang aplikasinya bisa kalian download. Baik itu di iOS ataupun di Android. Yang registrasinya pun simple banget. Depositnya bisa langsung pakai rupiah. Nih, gue demoin langsung buat akun di handphone. Langkah pertama, kalian klik link daftar yang ada di bawah deskripsi ini. Nah, ini adalah tampilan yang ada di layar. Kalian cukup isi, ya. Kita coba daftar dulu, ya. Kita coba masukkan email, oke. Kita masukkan email, terus kita masukkan kata Sandi, ya. Langsung setelah itu kita centang, saya telah membaca, lalu kita klik daftar. Nah, terus kita tinggal tunggu aktifasi akunnya. Kita coba cek email. Ya, apakah sudah masuk? Kita coba cek. Ah, gila. Cepat banget, ya. Langsung dapet verification code-nya. Kita klik, kita buka. Kita buka, kita coba cari. Kita klik aktifasi akun. Selamat pendaftaran Anda berhasil. Kita save password biar kita nggak lupa, ya. Terus kita mulai unduh sekarang, ya. B-Time. Kita unduh platform B-Time-nya, ya. Tadi kita pencet unduh. Nah, langsung diarahkan ke, kalau di saya kan disini pakai iPhone, langsung ke Apple Store. Tapi kalau misalnya yang pakai Android, pasti akan diarahkan ke Android, ke Google Play Store, ya. Kita coba install dulu. Nah, dan kita tunggu beberapa menit untuk proses downloading-nya, ya. Dan kalau kita lihat rating-nya juga 4,8, ya. Jadi, udah nggak diragukan lagi. Sebenarnya ini udah bagus banget, ya, platform-nya. Nah, oke. Ini kita udah beres install, ya. Kita langsung open aplikasinya aja. Jadi, tampilan aplikasinya udah keren banget, ya. Langsung muncul tulisan B-Time. Terus kita tinggal mulai aja. Nah, kita mulai masuk ke aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan user interface di B-Time. Enak banget, ya, kelihatannya, ya. Gampang banget dipahamin. Gue pilih B-Time itu. Tampilannya memang simbol banget, ya. Bukan gara-gara endorse juga, ya. Tapi gue beneran suka banget, loh, sama tampilan ini. Mudah banget buat pemula. Yang masih bodo banget pun kita langsung tahu gimana cara dapet cuan dari sini. Nah, di sini kita bisa lihat apa saja yang bisa ditransaksikan. Daftar populernya. Ada Bitcoin, Ethereum, USDT. Nah, di sini juga ada fitur staking. Kalau mau lihat, tinggal kita klik aja. Ini yang stakingnya. Di sini ada Solana dan juga ada atau Cardano, ya. Yang nanti akan gue jelasin apa sih staking itu. Kenapa staking itu bikin gue suka banget sama platform ini. Balik lagi kita ke halaman utama. Jadi, kalau kalian mau jual beli di sini, kalian bisa klik tombol pasar atau market. Kalau di bahasa Inggris, di sini kita pilih aja yang IDR. Kan ada dua pilihan tuh, USDT dan IDR. Pilih aja yang IDR. Di sini, semua koin-koin yang ada di sini bisa kita beli langsung pakai rupiah. Nggak perlu ribet tukar-tukar lagi. Harus beli dolar dulu, baru beli koin. Panjang bener, ya. Mendingan pakai ini, rupiah langsung. Nah, kita ke menu berikutnya, yaitu menu trade. Nah, ini salah satu contohnya BTC, ya. Atau Bitcoin. Kita bisa lihat harganya real-time, gerak-gerak. Jadi, kalau kita mau beli, langsung aja tinggal isi saldo. Lalu, di sini kita tinggal isi aja berapa yang mau kita beli. Misalnya mau beli satu Bitcoin, tinggal klik satu. Nah, seperti ini, ya. Jadi, harga yang harus kita keluarkan adalah 29.500 dolar atau setara dengan 448 juta rupiah. Itu kalau beli satu. Kan, kita biasanya beli 0,001, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi, kan gampang banget tuh untuk trading. Nah, sekarang kita login pakai akun yang tadi udah kita daftarkan, ya. Kalau tadi kan di website, sekarang di aplikasi. Nah, kita masukin aja email yang sudah kita daftarkan tadi. Oke, kita masuk. Nah, terus ada verifikasi email lagi. Nah, kita kirim kode dulu di sini. Kode verifikasi terkirim, baru kita cek email. Nah, udah langsung ada nih. Nah, sebelum kita pakai aplikasi ini untuk deposit dan withdraw, kita tinggal verifikasi aja dulu. Kita klik deposit. Nah, diminta verifikasi. Jadi, kita mulai verifikasi aja. Setelah itu, kita mulai verifikasi. Oke, ini ada kode verifikasi email. Kita masuk, ya. Kita coba cek. Terus, kita harus masukkan nomor telepon kita. Saya akan masukkan nomor telepon saya, ya. Oke. Kita dapatkan kode. Nanti akan dapat lagi dari SMS, ya. Jadi, tadi email sudah. Sekarang tinggal SMS. Kita tinggal tunggu aja sampai masuk, nih, SMS-nya. Nah, kita udah dapat kodenya, ya. Kita langsung aja message-nya kita klik. Nah, langsung cepat banget, ya. Verifikasinya sudah selesai untuk nomor telepon dan email. Sekarang kita masuk ke mulai verifikasi menggunakan KTP atau pasport. Kalau gue sih enak kan pakai KTP aja, ya. Kan paling gampang. Nah, sekarang kita lanjut, ya. Kita upload foto KTP kita. Kita ambil gambar KTP. Gampang nih, tinggal di foto aja sebentar. Nah, oke. Jadi, kita udah foto KTP-nya. Nah, ini kan udah selesai, nih. Kita langsung klik lanjut aja. Nah, setelah lanjut, nih. Enak banget, ya, di bitime ini. Otomatis terisi, loh. Si data-datanya, ya. ID number-nya nggak usah kita ketik lagi. Dan semuanya sudah terisi. Nah, sekarang kita isi pekerjaan. Ya, pekerjaan kita pegawai swasta saja. Lalu kita lanjut. Lalu kita konfirmasi apakah ini sudah benar, ya. Sudah benar, ya. Orang otomatis terisi, gitu, ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah text selfie. Jadi, kita ambil foto diri sendiri, lalu upload, ya. Oke. Nah, text selfie aja. Kita akan coba text selfie. Jadi, kita harus ganteng, nih, ya, untuk foto ini. Nggak sih, nggak harus ganteng. Biasa juga boleh. Nah, sudah beres. Cepet, kan, ya. Ternyata prosesnya. Kalau ada tulisan re-upload gini, nggak apa-apa. Biarin aja. Pokoknya kita langsung klik kirim di sini. Nah, submitted successfully, ya. Jadi, udah berhasil. Cepet banget, ya. Tadi nggak sampai 2 menit, loh, kita daftarnya. Dan nanti akan diproses. Di verifikasi maksimal 3 rekerja. Jadi, kita tinggal tunggu aja. Nanti bakal dikasih tau kalau udah berhasil lewat email. Simple, kan? Tuh, sudah selesai, teman-teman, verifikasinya. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau deposit, ya, tinggal tunggu dulu terverifikasi. Nah, ini udah selesai, ya. Nah, jadi sekarang kita udah tinggal testing deposit. Nah, ini contoh yang udah beres, ya. Jadi, di sini gampang kalau kita udah berhasil KYC ataupun terverifikasi akun kita. Maka, kita tinggal klik aja deposit, IDR deposit. Terus, di sini ada pilihan BRI mandiri. Terus, di sini ada pilihan beberapa bank terkenal, ya. Kita pilih yang paling atas aja. Copy virtual account. Nah, dan karena gue cuma punya rekening BCA, gue akan contohin deposit menggunakan rekening BCA. Jadi, buat teman-teman yang bingung kalau beda bank gimana, ya, kita bisa kok pakai bank yang lain. Dan gue akan contohin pakai rekening BCA. Lalu, kalian buka saja mobile banking bank teman-teman. Kalau gue kan di sini pakai contohnya BCA. Gue buka mobile banking-nya. Setelah itu, kita akan transfer dana. Setelah itu, kita tinggal pilih login. Lalu, pilih transfer antar bank lain. Jadi, kita daftarkan dulu. Nah, ini kita cari dulu ya bank BRI. Nah, lalu kita paste. Yang sudah kita copy tadi. Lalu, kita daftarkan. Nah, muncul ya virtual account-nya. Kalau sudah, kita langsung pilih transfer ke bank lain. Pilih yang bank BRI. Pilih yang tadi sudah masuk ke daftar. Nah, tinggal isi deh mau deposit berapa. Misalnya, kita coba dulu deh ya. Deposit 1 juta. Jadi, kita isi 1 juta rupiah. Lalu, kita oke. Peres deh. Sesimpel itu loh, teman-teman. Nah, kita lihat ya. Kita masuk lagi ke aplikasi. Kita tunggu ya. Hmm, berapa lama ya masuknya nih? Udah masuk nih. Langsung masuk loh, guys. Bener-bener cuma semenit. Ini karena pakai virtual account. Jadi, sistemnya mereka nggak ngecek manual. Kalau udah kayak gini, yaudah tinggal trading aja. Oke, kita langsung buka market aja ya. Nah, sekarang kita coba beli coin ada atau Cardano ini. Kita mau belinya di mana? Jangan yang di atas ya. Ini jumlah ada yang mau kita beli. Kita pilihnya masukin 500 ribu rupiah. Kita coba lihat nanti jadinya berapa ribu ada. 500 ribu rupiah. Nah, kurang lebih kita dapat 109,8 coin ada atau Cardano. Kalau udah oke, kita tinggal pencet buy aja di sini. Wih, successfully order. Beres, cepet banget kan? Nah, kalau udah beli, kita coba cek aja di history kita. Udah masuk belum ya? Kita coba ke aset. Terus kita klik ke Cardano. Wah, ada. Available 109,4. Artinya sudah terbeli 109,4 Cardano atau ada. Udah gitu doang. Nah, daripada kita gabut nih ya. Coin ini dibiarin. Kita ke staking. Jadi, apa sih fitur staking ini? Nah, jadi staking ini gampangnya seperti deposito ya. Jadi, kalau kita misalnya nabung 10 juta, kita bisa dapat bunganya setiap tahun, teman-teman ya. Jadi, fitur ini enak banget. Walaupun memang agak berbeda dengan deposito ya sistemnya, tapi kunjung-junjungnya mirip sama deposito. Mintinya dengan kita menabung di staking kripto, kita bisa mendapatkan bunga setiap bulannya dan setiap tahunnya. Nah, kalau ditanya staking itu seperti apa sistemnya? Kalau pakai bahasa manusianya atau pakai bahasa orang awam, bisa dibilang staking itu seperti nambang menggunakan blockchain yang bisa membantu kita mendapatkan kripto-kripto lagi. Jadi, kalau misalnya kita staking Cardano atau staking coin ada, maka kita bisa mendapatkan coin ada setiap minggunya atau setiap bulannya ataupun setiap tahunnya. Terus, di sini kita staking now ya. Staking now, nah di sini kita ada pilihan mau staking Cardano atau mau staking Solana ya. Sol itu Solana, ada itu Cardano. Kita klik yang Cardano. Terus, di sini kita punya available atau Cardano yang ada di dompet kita adalah Rp109. Masukin semua aja ya, ngapain uangnya jadi gabut? Mendingan kita staking-in semua supaya kita bisa dapat cuan ya. Kita maksimalkan. Ya, estimasi profitnya pun udah ada. Di sini, estimasi interest adalah 0,168 Cardano. Di mana staking awalnya ini dari tanggal 10 Agustus. Staking periodnya 7 hari. Jadi, kita baru bisa mendapatkan Cardano-nya kembali dalam 7 hari. Jadi, dalam seminggu ke depan, kita bisa dapat kurang lebih 0,16 Cardano ya. Nah, gue akan jelasin sedikit tentang est.apy ini ya. Atau bunga APY. Apa sih itu bunga APY? APY itu adalah singkatan dari Annual Percentage Shield yang kalau bahasa sederhananya bunga tahunan lah ya. Jadi, kalau kita staking ini selama 1 tahun, bunganya kurang lebih sebesar 8%. Dan yang menariknya di sini, kita bisa cairkan bunga ini setiap 7 hari. Nggak perlu nunggu 1 tahun. Jadi, kalau misalnya kalian mau ngitung bunganya berapa sih per 7 harinya, tinggal kalian bagi aja. 8% dibagi 52. Ya, kan 1 tahun ada 52 minggu. Jadi, bunga per minggunya itu sekitar 0,15%-an lah. Mantep kan buat nambah-nambah passive income kita. Mungkin di sini kalian banyak yang bertanya, staking itu bahaya nggak sih? Jawabannya, aman banget. Yang penting, kalian jangan salah pilih platform. Pilih yang legal dan yang pasti-pasti aja. Seperti bit time. Nah, jadi kalau kita udah isi ini, kita tinggal klik confirm aja. Nanti akan ditanya ada auto renew-nya. Kita klik confirm aja lah. Dan, stake successfully. Artinya, ya sudah berhasil ya. Di sini langsung ada jelas ya, kapan kita mulai staking, auto renew-nya kapan, perhitungan bunganya kapan, dan berapa estimasi bunganya. Udah gitu doang. Jadi, yang gue suka dari aplikasi bit time ini, yang simpelnya itu, gampang banget buat pemula. Di sini nggak pake fitur leverage. Jadi, kalian nggak usah khawatir, kalian salah beli, terus salah analisa, uangnya takut margin call. Konsepnya sama kayak nabung saham, yang memang market crypto itu lebih volatile, tapi cuatnya juga lebih menjanjikan. Kalau Bitcoin nothing terjadi. Lihat aja nanti tahun depan. Nah, mungkin seperti itu ya, yang bisa gue bagikan pada kali ini. Jadi, buat teman-teman semua yang sudah follow gue, dari lama, mau request konten crypto lainnya, atau review platform lain, kalian bisa tulis di komentar, apa yang akan kita bahas. Pastinya gue bakal bahas. Nggak melulu forex lah. Kabar baiknya lagi, gue hampir lupa bilang, kalau di bit time itu, lagi ada promo Lucky Draw, yang cuma sampai tanggal 15 Agustus ini, teman-teman. Kalian bisa dapet 15 juta. Lumayan banget kan? Jadi, setiap yang punya akun bit time, akan punya satu kesempatan undian. Selama event berlangsung, akumulasi deposit minimal 1 juta. Dan nanti setelah Lucky Draw, akan ada pengemaman pemenang. Dan yang beruntung, hadiahnya akan langsung dikirimkan kepada teman-teman. Lumayan kan? Kita cuan dari stakingnya, cuan dari harga crypto naik. Lucky Drawnya dapet juga. Gue nggak sabar nih. Dan teman-teman, yang lebih serunya lagi. Bit time mengadain trading competition, dengan hadiah total senilai 32 juta rupiah. Dan jumlah pemenangnya, ada sekitar 50 pemenang. Jadi, bener-bener peluang, untuk bisa dapet hadiah ini, sangat besar untuk kamu. Caranya gampang banget, kalau kamu mau ikutan, tinggal kumpulin aja, poin-poin dengan aktif trading di bit time, sampai akhir bulan ini. Nah, kalau kita lihat sekarang, tinggal sisa 10 hari lagi loh. Tentang aja, kalau kamu takut kalah, takut nggak bisa menang. Hadiah ini, kan diberikan sampai 50 pemenang. Teman-teman, ada 5 pemenang besar, dan 45 pemenang skema hadiah. Dan hadiahnya juga lumayan banget, teman-teman ya. Jadi, jangan sampai kelewatan momentumnya ya. Dan teman-teman, yang lebih serunya lagi, yang bikin makin cuan, kalian bisa deposit via OVO. Minimal deposit 50 ribu rupiah, bisa dapetin bonus USDT, sampai dengan 50 ribu rupiah. Atau, 10% dari jumlah deposit rupiah. Gampangnya, deposit aja 500 ribu, dapet ekstra 50 ribu. Dimana lagi, enak banget promo ini. Cuma sampai akhir bulan ini aja loh ya. Oke, segitu dulu untuk konten hari ini. Thank you bit time, yang udah ngejinin gue, untuk bikin konten kali ini. Gue harap nanti crypto bisa bikin kita cuan, di tahun depan, dan juga bit time bisa makin berkembang, semakin besar dan semakin banyak, menginfuel seorang-orang, untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan, dari crypto ini. Ingat, selalu cerdas dalam berinvestasi, investasi atau trading itu, tentunya ada risiko. Jadi, minimalisir, dengan memilih platform yang legal ya. Sampai jumpa lagi, di video gue berikutnya. Gue Hentitan, dan gue popin dulu. Bye-bye. Bye.